Pemirsa kita beralih ke informasi di mana Panglima TNI akan menindak tegas sejumlah prajurit TNI yang mendatangi Mapol Restabes Medan Sumatera Utara Sabtu lalu. Panglima menilai tindakan itu kurang etis dilakukan prajurit TNI. Panglima TNI Laksabana Yudho Margono menilai tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Pol Restabes Medan Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Panglima menekankan bahwa aksi ini bukan atas nama institusi TNI, melainkan sejumlah oknum. Dia juga sudah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini dan berjanji menindak tegas oknum prajurit yang terlibat. Kita periksa dulu apa masalahnya dan kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan prajurit TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung tidak ada ya di impunitas tidak ada menutup-nutupnya tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Sementara itu tersangka pemalsuan surat keterangan lahan ARH melaporkan oknum di Satreskrim Pol Restabes Medan terkait pidana yang dialaminya. Siapapun silahkan aja. Kita tidak pernah menolak orang mulai-mulai ke peropang. Kalau memang beliau mau ke sini ya kita tunggu di sini. Kan ada pelajaran pengaduan di sini di depan. Ada januar. Silahkan ke sini. Sebelumnya, video kedatangan prajurit TNI tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Kasat Reskrim Pol Restabes Medan Kompol Petju Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangan itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara yang juga saudara dari Mayor Deddy Hasipuan. Terima kasih telah menonton!